Musik Saya berada di Washington DC, Amerika untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini. Negeri Amerika yang merupakan juga negeri para perantauan karena banyak imigran dari seluruh penua merantau ke negeri ini. Ada yang berakhir tragis bunuh diri, ada yang pulang kampung gagal, namun cukup banyak juga yang sampai di negara ini dan berhasil menjadi orang sukses. Sehingga kisah-kisah mereka ada yang mengharukan, ada yang tragis, namun juga cukup banyak yang bisa menjadi inspirasi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan ulet, dengan gigih, dengan tabah, dengan kreatif, sehingga juga menjadi sukses seperti mereka. Dan inilah salah satu kisahnya. Di Amerika ini pernah ada kisah dari seorang pendeta yang selalu mengalami kesulitan memarkir kendaraannya karena tempat parkirnya selalu dipakai oleh salah satu jemaatnya. Dia tulisan, dia pasang tulisan, khusus untuk pendeta, tetap aja ada yang memakai. Dia pasang tulisan, dikhususkan bagi hambanya, tetap aja ada yang parkir di situ. Dia pasang tulisan, yang markir di sini kena denda 100 dolar. Maka dia kaget, ada mobil diparkir di situ, ada amplop ditempel di cendelanya dengan tulisan 100 dolar dan isinya benar 100 dolar. Maka pendeta ini berpikir dengan keras, gimana cara mendidik orang ini supaya nggak parkir pada tempatnya. Tiba-tiba dia muncul ide bahwa memasang tulisan yang markir di sini, maka kotbah hari ini. Ternyata itu efektif, dan tidak ada yang parkir di situ lagi. Dan ini diteguhkan oleh sebuah survei di Amerika. Bahwa fear factor, ketakutan nomor satu di Amerika, ternyata bukan seperti makan kalajengking, meniti di atas kawat, di atas jurang, ataupun hal-hal yang lain yang menakutkan, seperti yang difilmkan dalam fear factor. Itu mereka sanggup melakukannya, maka banyak yang mendaftar. Tapi sempat disurvei bahwa ketakutan nomor satu adalah berbicara di depan umum. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena keberhasilan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbicara di depan umum. Ada orang pandai, tapi tidak berani berbicara, tidak berani presentasi. Siapa yang tahu dia pandai, kalau dia tidak berani berbicara? Anda ahli marketing, strateginya luar biasa. Tapi ketika meeting di kantor, berdebat, berargumentasi, Anda tidak pandai menyusun kata-kata. Lalu ide orang lain yang diambil, dan Anda kecewa kepahitan. Atau Anda di luar meeting berkata kepada orang lain yang pandai berbicara, bahwa baiknya begini, 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 ditangkap sama orang lain, dan orang lain yang menyampaikan ide itu dalam meeting. Dan dialah yang naik gaji, yang dipuji oleh bos, oleh pemimpin, Anda makin kebaikan lagi. Karena itu, kalau Anda mau mencapai pencapaian yang lebih hebat lagi, Anda mau hidup maksimal, meraih sukses yang lebih tinggi, maka belajarlah, berlatihlah untuk berbicara di depan publik. Anda bisa mulai melatih berbicara kepada anak-anak kecil. Anda bisa berbicara dalam kelompok komunitas kecil, home sharing, atau kelompok sel di rumah, atau kelompok-kelompok sosial kecil lainnya. Ketika Anda melatih, maka suatu saat Anda lebih berani untuk berbicara di depan publik yang lebih besar. Dan itu akan mendongkrak, membuat Anda punya kepercayaan diri, citra diri yang lebih baik lagi. Orang lain tahu kemampuan Anda, dan tentunya Anda menikmati keberhasilan yang lebih baik. Inilah inspirasi yang saya sampaikan di dekat Niagara Falls, sisi dari Amerika. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!